Aparat Polsek Taman Sari meringkus pelaku pencurian motor di sebuah indekos saat tidur bersama kekasihnya di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita empat motor hasil kejahatan lengkap dengan sejumlah kunci letter T. Aparat Polsek Polsek Taman Sari, Jakarta Barat menggerap ke sebuah kamar indekos di kawasan Mangga Besar. Petugas pun menangkap MR 22 tahun, seorang residivis sekaligus pelaku pencurian motor saat tengah tidur bersama kekasihnya. Petugas menggeledah setiap sudut ruangan dan mendapat di sebelah pisau terdapat dalam tas pelaku. Usai pengembangan, petugas juga menangkap satu pelaku lain berinisial KM 30 tahun di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita empat motor hasil curian beserta kunci letter T. Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa pelaku juga positif mengkonsumsi sabun. Kemudian tim opsional melaksanakan pengembangan dan melakukan cek yang diduga menjadi tempat persembunyian dari pelaku. Sejauh ini kami berhasil mengamankan beberapa motor dan kunci T, beberapa kunci T. Sudah berapa kali pelaku menjarkan aksinya apa? Dari pengakuan pelaku saat ini ada 9 TKP di Polsek Metro Taman Sari. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke jeruji bersih Polsek Taman Sari. Dan terjirat asal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjarah.